Baby, ini kan udah kuasa, kita kan denger katanya udah rujur Alhamdulillah, emang mas Alisi sebenernya gak yang sampai, apa ya, yang disah gitu juga Cuman memang ada sedikit masalah, mungkin karena yang punya lagi hamil, ya sensinya, emosinya udah makin tinggi, makin, makin, apa ya, makin, ya, over banget Jadi, apapun yang didakuin suami aku tuh salang semuanya Berarti, cuman karena emosi doang? Iya, emosi, karena sebelum hamil aku gak kayak gitu, aku orangnya sabar gitu loh, sabar banget Dan, pas ketika tau hamil, udah, bawahnya aku gak suka deket-deket sama suami, panas banget gitu loh, kalau deket sama dia Apapun yang diiniin, mau itu baik, mau apa, pasti aku gak suka gitu loh Karena mungkin karena kejadian yang kemarin, ya sekarang udah jadi perbiaran gitu loh, waktu depannya untuk aku sama dia Karena kan, ini pros, karena ini kan pertama kali jadi seorang ibu, pertama kali dia jadi seorang ayah, jadi aku belum tau gitu Seperti apa sih, proses kehamilan itu, apa aja yang bakal aku lewatin, ya ini kemarin, ngamuk-ngamuk sama dia Tidak ada gimana ya, kayak apa, kayak baru merasai, kayak kaget Kaget gitu loh, jadi, apabila sih, kejadian kemarin sih udah jadi pelajaran ya, pengalaman baru buat yang bisa mati ke depannya Karena kan, jadi seorang ibu tuh, apalagi hamil kayak gini kan, berat ya, sangat berat Dan di umur tujuh bulan ini aja, kayak, aduh udah gak bisa nafas, udah nyap, mau tidur aja, udah setengah mati Dan kadang tidurnya yang subuh, semenjak hamil tujuh bulannya Tapi, gimana sih memaknai bulan Ramadan ini, sekarang kan akhirnya bisa balik lagi Alhamdulillah, senang itu, karena kan masalah kemarin udah selesai, tapi ngejalanin bulan suci Ramadan bareng sama suami udah lengkap Barusan sama-sama, maksudnya apa ya, baru bisa ngerasain bulan suci Ramadan ini, ada istri, kemarin-kemarin kan gak ada sendiri Jomblo, jomblo ya? Sekarang kan, ya gimana, udah ada istri, udah kayak bangun itu, udah ada yang menyiap dimakan buat dia Jadi, pokoknya spesial loh, buat tahun ini Ya, tahun dan suci Ramadan ini, Alhamdulillah, spesial banget Apalagi udah ada calon udah bagi, dan pastinya kebahagiaannya lengkap Udah berapa bulan? Udah berapa bulan? Udah tujuh bulan Tujuh bulan ya, itu bakal ada acara tujuh bulan? Insya Allah, tapi di seluruh si ya, caranya bukan di Jakarta Soalnya keluarga di sana semua, kan di sini gak ada keluarga, jadi otomatis balik ke Makassar Jadi selama ini udah kelihatan belum? Sebenernya sih, gak mau tau ya, cuman, surprise, jadi ntar lahiran baru kasih tau Tapi udah nyiapin berapa nama berarti ya? Udah, udah, jadi aku udah nyiapin dua nama, karena kan kita gak tau cewek apa cewek Jadi aku nyiapin nama dulu Tapi, abisep, menilai tujuh bulanan, jadi naik pesawat bawa besok Udah, 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 itu udah mesti dari dokter? Udah, 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 sudah mesti dari surat keterangan dari dokter bawa Lop, ini, itu masih bisa, masih bisa ditoleh Bisa sih, bisa, bisa Jadi umur 7 bulan ini masih bisa naik pesawat, kecuali nanti umur 8 bulan, 9, udah gak boleh, udah gak boleh Jadi lagi ambil gini, puasa tetep jalan atau? Enggak, gak dibolehin sama dokter, soalnya bayinya aku beratnya 1 kilo pas doang, jadi mau gak mau harus makan di bulan puasa, maaf ya Jadi harus makan yang manis kayak es krim, yang intinya sih yang manis-manis, karena dokter nganjurin itu pengennya puasa Tapi mau gimana lagi, dokter ngelarang dan harus makan, makan yang manis-manis, dan emang posisinya bayinya aku sekarang cuma timbalnya 1 kilo, pas banget 1 kilo Kalau dari masnya protektif gak sih? Dia protektif banget Jadi pelajaran menurut saya juga untuk anak terbuka nanti, jadi kalau dia seperti ini, ada empat seperti ini Jadi sebelum dia nyerang, udah siap-siapin ini Siapin tamen Iya sih, kayak gitu pemirsa Terus berarti?